Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik Faktor pendukung guru yang pertama, keterampilan mengajar yang baik Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman tentang kurikulum tematik Yang ketiga, kreativitas dalam merancang aktivitas pembelajaran Yang keempat, kemampuan mengelola kelas dengan baik Yang kelima, keterbukaan terhadap pendekatan pembelajaran tematik Yang keenam, ketersediaan sumber belajar yang sesuai dengan tema Yang ketujuh, dukungan dari manajemen sekolah Ya, dan yang terakhir, kesadaran akan pentingnya pembelajaran tematik bagi perkembangan Faktor penghambat guru Satu, ketidaksiapan guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran tematik Kedua, keterbatasan sumber belajar tematik yang sesuai dengan kurikulum Ketiga, kebijakan sekolah yang kurang mendukung implementasi pembelajaran tematik Empat, kurangnya waktu untuk mempersiapkan pembelajaran tematik Lima, ketidakpahaman orang tua terhadap pembelajaran tematik Enam, beban kerja guru yang terlalu banyak sehingga mengganggu persiapan pembelajaran Tujuh, kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran tematik Karena kurangnya minat atau motivasi Delapan, keterbatasan fasilitas dan sarana pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran tematik Faktor pendukung peserta didik Satu, minat yang tinggi terhadap pembelajaran tematik Dua, kemampuan bekerja sama dalam kegiatan kolaboratif yang umumnya diperlukan dalam pembelajaran tematik Tiga, kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang terintegrasi dalam pembelajaran tematik Empat, keterlibatan aktif dalam proyek-proyek tematik Lima, kesadaran akan manfaat pembelajaran tematik bagi pengembangan keterampilan dan pengetahuan Faktor penghambat peserta didik Satu, kurangnya minat terhadap pembelajaran tematik Dua, kesulitan dalam bekerja sama dalam kegiatan kolaboratif Tiga, ketidakmampuan dalam memecahkan masalah yang kompleks yang terintegrasi dalam pembelajaran tematik Empat, kesulitan dalam menyatukan berbagai disiplin ilmu dalam pembelajaran tematik Lima, kurangnya dukungan orang tua atau lingkungan dalam mendukung pembelajaran tematik Sarana dan prasarana Faktor pendukung Satu, ketersediaan perpustakaan dengan koleksi buku, majalah, dan sumber belajar lain yang mendukung berbagai tema pembelajaran Dua, adanya laboratorium atau fasilitas penunjang lain yang sesuai dengan tema-tema pembelajaran Tiga, teknologi pembelajaran yang memadai seperti komputer, proyektor, atau perangkat lunak pendukung pembelajaran Empat, ruang kelas yang mendukung untuk kerja kelompok dan kegiatan kolaboratif Lima, dukungan dari pihak sekolah dalam pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran tematik Faktor penghambat sarana dan prasarana Satu, keterbatasan akses terhadap sumber belajar yang relevan dengan tema pembelajaran Dua, kurangnya fasilitas penunjang seperti laboratorium atau fasilitas khusus untuk eksplorasi tematik Tiga, keterbatasan teknologi pembelajaran yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran tematik Empat, kurangnya ruang kelas yang mendukung untuk kegiatan kolaboratif dan pembelajaran tematik Lima, keterbatasan dana untuk pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran Sampai jumpa lagi di channel youtube Asri Febrianis Sampai jumpa lagi di channel 3 Bersambungan dari Duong, Syedirfti Sensoren Terima kasih atas penonton! Sampai jumpa lagi di channel 3 Ketika ada di channel 3